Salam sejahtera rakyat Malaysia bertemu kita kembali di channel ini bersama berita terkini Pendakwaan Menteri Besar Kedah Datuk Sri Muhammad Sanusi Muhadnor dilihat satu ansaman terbesar Pakatan Harapan PH terhadap beliau menjalang pilihan raya negeri PRN 12 Ogos ini bekas Ketua Pemuda UMNO Kairi Jamaluddin berkata walaupun pendakwaan itu adalah dibuat oleh sistem perundangan tetapi dalam konteks PRN ia tidak boleh dipisahkan kesan politik daripada apa yang berlaku malah Pakatannya dalam konteks PRN pas turut mengakui Muhammad Sanusi adalah panglima hadapan Kalau sudah sampai nak heret Sanusi ke mahkamah nak tuduh dia di mahkamah ini adalah serius Kalau kita nak letakkan konteks ini konteks adalah Sanusi untuk PRN ini adalah ancaman terbesar PH Saya rasa kita setuju dengan sokongan penonton di YouTube Keluar Sekejap hingga 600 ribu tuntunan Jadi dia adalah antara ancaman terbesar katanya dalam podcast Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Sahil Sufian Hamdan Pada Rabu Tanpa Kairi walaupun laporan polis dibuat oleh Majlis Diraja Selanggor terhadap Muhammad Sanusi tiada kaitan dengan politik tetapi kuasa pendakwaan adalah dibawah pejabat peguam negara NGC Ujarnya seberang keputusan pendakwaan penting seperti ini yang ada implikasi politik pasti akan dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebelum ia dilaksanakan Perdana Menteri Bulikata saya tidak pilihan sebab NGC mengsorkan dan sebagainya tetapi mesti ada pertimbangan politik kata Kairi Sementara itu Kairi dan Sahil juga setuju dengan keputusan NGC berkenaan tindakan yang dikenakan kepada individu termasuk pemimpin yang disiasat melibatkan isu 3R bangsa agama dan istitusi diraja seharian mendakwa persoalan yang sah juga diutarakan terhadap beberapa ucapan 3R termasuk oleh pengurus hidup Lim Guan Ying yang turut disiasat walaupun Guan Ying tidak bercakap soal menghina raja tetapi dikaitkan berunsur agama dan kaum saya rasa ini pun termasuk dalam 3R yang patut juga mendapat layanan serupa siasatan dan pendakwaan dalam pandangan sama Kairi yang juga bakas ahli parlimen Rambau berkata pengurus hidup itu telah melanggar dua daripada tiga isu 3R yaitu bangsa dan agama sehubungan itu kita nak melihat tindakan konsisten dari segi siasatan dan pertuduhan daripada NGC katanya lagi baiklah segian berita kita hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati